Kata Allah tidaklah seorang menunaikan tahajud, kecuali aku berikan empat hal, yang tidak diberikan pada yang tidak tahajud. Satu, Kalau anda kerjakan tahajud dengan benar, aku akan angkat karirmu di tempat yang paling tinggi dan paling indah, terpuji. Jadi kalau anda kerja, karir naik cepat, gak usah pakai nyonggok, gak usah pakai macam-macam, Allah angkat sendiri. Allah lembutkan hati orang-orang sekitarannya. Ya, dua, Aku akan bimbing setiap dia mengawali pekerjaannya. Makanya orang yang dibimbing Allah itu terasa mudah. Tiga, Kalau punya masalah diberikan jalan keluar yang terbaik, yang benar. Ada pekerjaan susah diberikan jalan keluar, gak perlu melakukan tindakan-tindakan kriminalitas. Kalau orang tahajud semua gak ada korupsi, Pak. Yang paling indah, Ahli tahajud itu kata Allah, kalau dia diganggu, diisengi, dijaili dalam kehidupannya, aku langsung yang akan menolongnya. Demi Allah saya katakan, catat kalimat saya ini. Kalau anda ikhlas karena Allah, maka akan terjadi perubahan dalam hidup kita.